Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cipanas TV Jumpa lagi bersama saya Dalva Di dalam 10 menit berita terkini Mengenai Cipanas dan Cianjur Untuk hitung adalah kita simak Inilah berita selengkapnya Pada hari Rabu 28 September 2021 Bertempat di Aula Gramedia Kompas Samatan Paket Kebupaten Cianjur, Jawa Barat Berlangsung dilaksanakan pengukuhan Pengurus dan rapat anggota Forum Usaha Musuh Kecil Dan Menengah Cianjur Pada acara pengukuhan ini Dihadiri oleh anggota DPR Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat Kami siap bergerak Kami siap Maju bersama Kami siap Maju bersama Kami siap sukses Kami siap inovatif Kami siap kreatif Kami siap kreatif Kami siap bermitra Kami siap ikhlas Kami siap jadi juara Kami siap jadi juara Forum UMKM Cianjur Bangkit bersama produktif dan berkualitas Forum UMKM Cianjur Yang mana ini adalah Sebagai bukti adanya kami Di perkumpulan Para pelaku usaha Forum UMKM Cianjur Sebagai pelaku usaha Yang mewakili kurang lebih 1.351 orang Sebagai anggota Yang telah Bergabung Terdaftar Dan tersebar Meskipun Panuli Dirima Kecamatan Kami baru terbentuk Warcaf Kordes Kami sangat terbuka Untuk Bapak dan Jumbo sekalian Untuk melakukan konsultasi Mencari solusi Bagaimana caranya Supaya UMKM Cianjur Bisa lebih maju Insya Allah Saya sudah kata-kata Untuk mengimplantasi Menggali permasalahan-permasalahan Khususnya yang terkait dengan UMKM ini Dan insya Allah Akan dijadikan bukan hanya Satu kajian Satu kajian Kelahan Bukan hanya pertimbangan Tapi nanti Kabupati punya rencana Bagaimana meningkatkan Tarot ekonomi Di Kabupaten Cianjur Karena Setelah kita saksikan Bukan hanya dipelajari Dilihat saja Tapi kita juga Dialami oleh kita bersama Dan diakui oleh kita bersama Kepala UMKM ini Memiliki peranan yang sangat penting Bagi penintakan Kekonomi yang khususnya Di Kabupaten Cianjur Yang terkait Dengan permasalahan-permasalahan Jadi kalau dari Jawa Barat Memandang Provinsi Dan diakui oleh kita Dan diakui oleh kita Dan diakui oleh kita termasuk dari ekonomi sedangkan kita ini dinilai alakah tidak bersyukurnya Tuhan setelah saya seludiki ternyata sebabnya ini harus diubah ke depan sebabnya itu yang diubah nih sebabnya itu karena judul aku semalam di canjur semalam di canjur seminggu di canjur saja sampai dicukenang sampai dicukenang sampai di cikalau di mana barangnya di video barangnya gitu Wah udah orang Jakarta semua seminggu di canjur dikannya apa MKM hidup ya itu dari omset dan modus modus itu modal usaha bukan modal besar modal usaha kemudian juga omset dan memang ini lebih tinggi Pak kalau dulu 300 juta ke bawah omsetnya usaha mikro kalau sekarang 2 miliar 2 miliar ke bawah itu usaha mikro nah ini memang jadi tantangan juga bagi kita UMKM untuk menjadi usaha kecil saja itu luar biasa susah selamat menikmati 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 Ya Habibie Amaijus Ya Habibie Amaijus Tapi atas permintaan rekan-rekan dari komunitas ini UMKM Cianjur ini Saya nggak bisa menolak ya Dan luar biasa ternyata Mereka mengasosiasi diri Membangun kerjasama Saling memperkuat UMKM di Cianjur ini Jadi kita keliling juga melihat beberapa produk Terutama dari sebagian besar kuliner terutama Memang juga permintaan pasar juga cukup besar Mudah-mudahan pasca pandemi ini Ini akan ada lonjakan ekonomi khususnya untuk UMKM Kita berharap dan prediksi kita juga seperti itu Dengan melandainya pandemi Akan membangkitkan ekonomi pertama UMKM ini Dan teman-teman sudah siap dengan berbagai produk Menjawab nanti animo masyarakat yang akan melonjak Keinginan untuk berwisata Termasuk di dalamnya wisata kuliner Tentunya ini akan sangat jaring bersambut Dengan apa yang disiapkan teman-teman Dan mudah-mudahan nanti terdapat Peningkatan ekonomi yang luar biasa Setelah pandemi ya Setelah penurunan yang luar biasa Terima kasih banyak kepada teman-teman FES Terima kasih Berusaha di berbagai bidang Dan intinya kami sendiri ingin Berusaha Membantu ataupun Ya apa yang menjadi program pemerintah Cianjur Oleh forum ini dibantu Dan menjadi acuan kami juga Bahwa Kenapa tidak dengan program adanya 10.000 UMKM di Cianjur ini Forum salah satunya di dalamnya Terus harapan kami juga Mudah-mudahan forum UMKM Cianjur ini Setelah penukuhan lebih solid Lebih berkembang Sebagaimana Kami, pesimisi kami Forum UMKM ini Bangkit bersama Produktif dan berkembang Terima kasih telah mendukken Di dalam